Kewajiban menggelar jaringan hingga ke desa menjadi peluang dan tantangan bagi bisnis menara. Pemerintah menargetkan, tahun depan pembangunan BTS selesai dan lebih dari 12.000 desa akan mendapatkan akses internet 4G. Operator seluler akan didorong untuk membangun internet 4G di 3.000an desa, dan bakti akan membangun mayoritas sisanya. Menurut Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, selain 5G, pemerataan infrastruktur telekomunikasi yang diprioritaskan pemerintah akan mendorong bisnis menara. Apalagi per awal 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia naik hingga 15% dari tahun sebelumnya. Namun tantangannya adalah untuk menarik penyewa menara di daerah terpencil, karena pemain menara harus memiliki model bisnis yang tepat, berbeda dengan model bisnis di perkotaan. Di daerah terpencil, ekosistem belum terbentuk, sehingga banyak operator memilih untuk tidak melayani dahulu. Belum lagi tantangan bisnis lainnya, seperti usia menara di beberapa tempat yang sudah cukup lama, dan kemampuan menambung kapasitas baru. Meningkatnya pengguna internet pun menuntut operator untuk memasang lebih banyak perangkat di menara telekomunikasi. Terima kasih telah menonton!